Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur teman-teman guys Pertanyaan Sungguh sangat bagus sekali untuk Mengingat Hadis kemudian ayat-ayat Quran Itu dengan lebih santai Lebih Apa namanya santai Relax Tapi harus masuk Memang Saya tidak asal bercerita Kenapa kok Kesalahan orang tua Ditaruh oleh Allah Ta'ala Di anak ini bukan Saya salah ngomong Saya meneliti Saya meneliti beneran Jadi saya meneliti Kenapa kok anak kecil Di dalam hadis itu belum ada dosa Tetapi dia ada sakit Banyak orang yang tidak akan pernah tahu Kenapa Allah memberikan seperti itu Nah Dalam penelitian saya Insya Allah Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan Dan bisa mengembalikan kita kepada Kita sebagai seorang Yang belajar untuk takwa kepada Allah Ta'ala Jadi begini Memang Sakit itu dari kesalahan-kesalahan Seseorang Atau dalam bahasa Qurannya Apa saja musibah yang kau terima Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Nah Sebenarnya ada beberapa hal Yang kita tidak akan tahu Banyak yang tidak tahu Mulai dari orang Indonesia Orang Barat Apalagi yang basicnya Bukan dari Islam Tidak akan tahu Kemudian yang harus kita ketahui adalah Memang penelitian ini Di Saya sendiri buka literatur Di Arab juga Saya belum pernah menemukan Setelahnya Jadi begini Kalau Memang si adik Ini memang belum ada dosa Belum ada dosa Itu bukan berarti Belum ada dosa ini Allah tidak berhak memberikan Sebenarnya memang Tidak ada dosa Sebelum akhir balik Nah Kenapa si adik ini Seperti itu Karena memang Orang tua Si adik yang sakit ini Biasanya melakukan kesalahan Kepada orang tuanya lagi Jadi kepada kakek Atau neneknya Si adik yang sakit Jadi kesalahan dari orang tua itu Dikembalikan lagi kepada Si anaknya Sehingga sama Kalau si orang tuanya Si adik itu kan Anak dari kakek Kakeknya Secara Apa namanya Secara Psikis Itu Anak itu pasti Menjadi Kesayangan orang tua Itu kan hal wajar Sesuatu yang dibanggakan Orang tua itu Kalau punya anak Umumnya Umumnya Begitu Dibanggakan Seneng Baru bisa Merangkak Itu dah cerita Kemana-mana Ke tetangga Atau malah Kalau bisa masuk TV Bahkan ada orang tua Yang bilang Anaknya itulah Yang akan Mendoakan dia Supaya bisa Masuk surga Boleh sih Kalau anaknya Soleh di hadapan Allah Ya Soleh di hadapan Allah Itu yang susah Tapi intinya adalah Karena orang tua itu Secara Psikologis itu Dia sayang Pada anak Nah itu Salah satunya Dilimpahkanlah Kepada anak Kalau seseorang itu Punya anak Dalam kandungan Bisa aja Anak dalam kandungannya Ini Macem-macem Bisa terkena Autis Bisa terkena Gula dalam Darahnya tinggi Sehingga Orang-orang Zaman sekarang Itu Bilang Anak zaman sekarang Kena gula dalam Darah Ya karena memang Gak ngerti Dasarnya Ya gak apa-apa Mereka mau Anak zaman sekarang Itu kebanyakan Makan ini Padahal Banyak yang makan Sama yang dimakan Dia juga gak kena Gula dalah tinggi Kan gitu ya Jadi gak bisa Jadi kalau orang punya Gambaran seperti itu Dia harus punya Apa namanya Punya referensi lain Jadi kalau memang Yang lain sama Makanya sama Gak sakit Ya sudah Jangan jadi dalil Istilahnya Kalau saya Tapi kalau dalil ini Sama Sama belajarnya Dalam hadis Sama belajarnya Dalam Quran Sama menelitinya Ayo diskusi sama saya Gak apa-apa kok Kan gitu ya Kalau saya meneliti Beneran Kalau orang di luar sana Itu hanya ngomong Dia kan hanya mulutnya Jadi dia gak tahu persis Penelitian saya Itu kayak apa Itu gak tahu persis Nah dari situlah ketemu Anak yang autis Itu kenapa Anak kecil yang asma Itu kenapa Anak kecil yang gula darahnya tinggi Itu kenapa Anak kecil yang gagal ginjal Itu kenapa Rata-rata itu Yang membawa itu Dari orang tuanya Orang tuanya Yang ada persoalan Dengan kakek Atau neneknya Si adik ini Sebenarnya Sehingga disitulah Cara Allah Mengingatkan orang tuanya Melalui anaknya Karena kalau orang tuanya Diperingatkan Umpamanya Dia gagal ginjal Si orang tua itu Dikasih sakit pada Boyoknya Sakit pada pinggangnya Dia hanya pergi ke dokter kok Dia mikir pergi ke dokter Selesai Gitu aja Padahal dia cukup Orangnya itu Mbaknya Dia cukup Imannya cukup Lumayan bagus Padahal bukan itu Yang mau disentuh oleh Allah Ta'ala Kamu itu ada kesalahan Pada orang tuamu Kalau orang yang Diberi sakit oleh Allah Ta'ala Orang tuanya Si adik ini beri sakit Mbaknya Dia ke dokter selesai Mikirnya sudah selesai penyakit itu Boleh itu Mbak Ustaz Boleh silahkan Tetapi kan bukan seperti itu Cara-cara islami Islami loh ya Ikhtiarnya boleh Tetapi ikhtiar yang islami Atau hanya ikhtiar biasa Istilahnya itu kan Ada teman-teman Bilang Rukyah syariah Sama rukyah yang Sirkiyah Jadi Seperti itu Tapi kalau saya sih Tidak lari ke arah Siriknya ya Sayanya islami ajalah Yang islami itu Kalau memang berikhtiar Itu doa kepada Allah Ya Allah Aku akan berusaha Aku akan beri ikhtiar Untuk ke dokter Atau untuk ke rumah sakit Untuk mencari Kesembuhan darimu Boleh Nah itu doa Harus dimohonkan Ya haruslah Memang kalau sholat duhur itu Pakai niat Kagak Sholat asar Pakai niat Kagak Pakai Ustaz Kalau pakai ya sudah Semua yang kita lihat Lakukan ada Harus pakai niat Paling tidak ada Kata-kata Bismillah 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 itu yang menandakan Bahwa saya mencari ini Untuk mencari ridha Allah Niat saya Lillahi ta'ala Awalnya harus seperti itu Tapi karena rata-rata Orang ke rumah sakit Mana ada Bismillah Tapi malah biasanya itu Mereka malah Saling mengajak Nanti kalau anaknya Sakit panas Ke dokter A Kalau anaknya pusing Ke dokter B Jadi seolah-olah Mereka sudah punya Pakkem-pakem Nah itu Itu secara islami Apakah Memang itu Diridha Allah Memang itu betul-betul Jalan secara Syariat islam Sebenarnya Kalau dia Kalau anak sakit ini Kesana Dokter sana Anak sakit ini Dokter sana Itu sebenarnya Kan itu yang terjadi Pak Ustadz Istilahnya secara Keilmuan boleh Keilmuan Tetapi kan kita Tidak seperti itu Contoh Kita belajar Kalau keilmuan Belajar tinggal buka buku Tapi kalau menurut Syariat islam Harus ada bes Bismillah Ada doa dulu Selesai nanti Alhamdulillah Kalau orang barat Kan mau pinter Kayak Einstein Mana dia itu Bismillah Tidak perlu Tapi dia pinter Kalau besoknya Allah walam Biarin aja Kan gitu Berarti harus ada Unsur-unsur Ilaliyak Budun itu memang Diciptakan Jin dan manusia Untuk beribadah Unsur ibadah Inilah yang Harus menjadi Nomor satu Dalam setiap Apa yang kita lakukan Memang harus Seperti itu Walaupun itu pergi ke dokter Niatnya supaya Anaknya sembuh Begitu ya Pak Zat ya Ya orang Rata-rata seperti itu Kalau memang Mau begitu Ya gak apa-apa Kalau memang Konten ini Akhirnya Dicipir orang Oh gak apa-apa Saya mencoba Untuk mengingatkan Meluruskan Kalau memang Dicipir silahkan Gak apa-apa kok Ini hanya ilmu Ilmu Yang saya berikan Untuk mengetahui Tentang besok Di akhirat itu Bagaimana Kalau di dunia itu Hobinya Nyipir Di dunia ini Hobinya itu Ngeremein Ya gak apa-apa Dia akan dapat dunia Dia mau pandai Silahkan Dia mau sehat Silahkan Dia minum obat Kayak gini Oh silahkan Gak apa-apa Di akhirat Mau gak silahkan Nanti mereka Akan bisa Mengerti Akan ke arah mana Nah Pada saat Si anak ini Sendiri itu Apa namanya Diberi sakit Diberi sakit Sakit itu Kalau sudah ketemu Kemudian saya Memberi nasihat pada Orang tuanya Orang tuanya Mau menjalankan Orang tuanya Mau kembali ke jalan Allah Yang dulunya Autis Alhamdulillah Berangsur-angsur Mulai membahai Yang dulunya Anaknya ada Yang dulunya itu Anaknya pernah Skizofrenia Umur waktu itu 10 tahun Alhamdulillah Diberi kesembuhan Oleh Allah Ta'ala Banyak hal tersebut Jadi Intinya adalah Yang harus kita ketahui Kenapa Allah Memberikan sakit Pada adik-adik Yang masih Di bawah Belum akhir balik Ini Yaitu Cara Allah Kenapa Allah Tidak sayang Pada anak-anak Oh bukan Yang tidak sayang Itu adalah Orang tuanya Kepada anaknya Yang tidak salah itu Adalah orang tua Kepada Anak cucunya Dia tidak sadar Bahwa dia mengarahkan Seseorang Orang tua Dia emosional Dia kaku Kalau anaknya besok itu Susah dinasihatin Mau nyalain Siapa Siapa yang mau disyalain Tidak ada Kalau paling ke orang Minta ke Siapa Minta didoain Agar anaknya lulut Itu bukan cara Allah Walaupun doa itu boleh Tapi itu bukan cara Allah Cara Allah adalah Orang tuanya Kembali ke cara Allah Ta'ala Banyak mohon ampun Kepada Allah Tentang kekakuan Tentang emosional Mencoba Menjadi seorang Yang sabar Mencoba Menjadi seorang Yang bijak Nah di titik itulah Mudah-mudahan Allah menjawab Dengan putra-putrinya Yang dia itu Pusing Insya Allah Mulai balik Dan itu sudah Sangat banyak Sekali Terjadi Tanpa doa yang Katanya doa Mereka yang hebat Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu dengan Apa itu Hibno-hibno Tidak perlu Orangnya kembali lagi Ke jalan Allah Karena apa Karena si anak yang kaku Si anak yang emosional Itu kan haknya Allah Yang memberikan sifat-sifat Seperti itu Kenapa Diambil sifat orang tuanya Ditaruh di anaknya Kenapa Ya biar orang itu Tahu bahwa Sebenarnya anaknya itu Ketemu dengan orang tuanya Sama-sama kakunya Itu tidak bisa ketemu Jadi Jadi Kalau Transfer Transfer dosa gitu Pak Bukan Dosa Itu kan Genetik Genetik Jadi Istilahnya kan nanti ada Genetik Seseorang itu punya anak Dia kaku emosional Anaknya rata-rata Empatnya Ada satu lagi Satu Tapi tidak seperti ini Nah Satu yang tidak Seperti ini Atas izin Allah juga Dia mau Banggain yang mana nih Dia banggain yang baik Atau dia banggain yang kaku Dan emosional Padahal lupa Ayah dan ibunya itu Kaku dan emosional Kenapa banggain yang baik Kenapa enggak Ayah dan ibunya Yang berubah menjadi baik Masya Allah Itu Itulah sifat manusia Walaupun itu muslim Walaupun dia muslim Tapi dia masih seperti itu Lupa bahwa dia itu Ya masih emosional Masih kaku Makanya kalau Kalau istilahnya Kalau menurut saya Allah tidak salah Memberikan anaknya itu Seperti itu Saya tidak menyalahkan Orang tuanya Ayolah kita belajar Ayolah kita belajar Uang jelas itu Sudah sangat jelas Itu Quran itu sifat katanya Wabat Ya ayyuhannas Qadja'atku moidotum mirabikum Wasifah uliman fisutur Sudah dijelaskan Hei kamu sekalian manusia Telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu Yaitu Al-Quran Penyembuh penyakit Di dalam dada Di dada itu ada apa? Ada emosi Ada amarah Ada benci Ada sirik Ada Macem-macem Itu yang akan menjadi penyakit Ya itu yang nanti menjadi penyakit Penyakit secara tidak terlihat Sama yang nanti Bahwa marah itu menjadi Kanker bisa Menjadi Stroke Bisa menjadi macam-macam Terus fungsi Quran disitu Sifatnya itu Sebagai yang Sebagai yang bagaimana Kalau fungsi Quran Sudah ditulis Itu kan petunjuk Apa saja musibah yang kau terima Atau anak pun terima Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Jika anaknya belum akhir balik Jelas Itu kan petunjuk Al-Quran itu kan banyak dikatakan Hudalil mutakin Jadi bukan tulisan Arab Yang dimasukkan Bukan seperti itu Nah itu untuk pemahaman orang lain Ya silahkan Tapi bukan seperti itu Ya pemahaman orang lain Saya ulang lagi Silahkan Karena nanti taunya di akhirat Bukan di dunia Persoalan dia hebat di dunia Silahkan saja Tapi bukan itu Petunjuk Nah petunjuk inilah yang harus kita olah Nah bagaimana akhirnya Ya Allah menyuruh kita itu Memaafkan orang lain Tapi kenyataannya Kita itu malah hobinya marah Kan udah jelas itu Mana itu Jadi dia disuruh menjadi baik Tetapi yang dia cari adalah Penyakit Yaitu keluar dari Sariah Alhamdulillah Maaf Pak Ustadz Saya potong dulu Sahabat beriman semua Ini memang ada testimoni ya Dari salah seorang netizen Dia mengatakan Dulu anaknya sering sakit Kemudian setelah mendengarkan Nasihatnya Sutar Danu Yang sakit itu disebabkan Karena orang tua yang sering bertengkar Kemudian mereka menerapkan Mereka menerapkan Dan akhirnya Anaknya sampai sekarang Sudah jarang sakit Alhamdulillah Alhamdulillah itu Pak Ustadz Tapi ada satu lagi pertanyaan Pak Ustadz Ketika Seorang anak kecil Yang dia belum hasil balik Kemudian dia sampai meninggal Kalau menurut penjelasan Pak Ustadz tadi Bahwa itu memang disebabkan Karena kesalahan dan dosa-dosa orang tuanya Kalau anak kecil itu sampai meninggal Masya Allah Berarti Dosa apa kira-kira yang dilakukan Orang tuanya Pak Ustadz Ya kalau sudah sakit Sudah jelas dari orang tuanya Kalau meninggal Sudah tentu faham Itu di luar para nabi Dan rasul Itu harus di Garis bawai Jadi saya menjawab Bukan untuk Para nabi dan rasul Saya menjawab untuk manusia aja Biasanya Ya ini banyak yang terjadi Pak Ustadz Ya kalau manusia Kalau udah anaknya sakit Dari orang tuanya Kalau meninggal Sudah bisa dijawab sendirilah Kira-kira bagaimana Makanya kalau dalam Quran Diceritakan Itu harus dijelas Harus diketahui Dan janganlah Kamu menjerumuskan dirimu Dengan perbuatanmu Di dalam kebinasaan Sebenarnya kan orang itu Matinya orang itu Sebenarnya juga tergantung Orang itu sendiri Allah yang mengizinkan Sebenarnya mati Makanya Untuk Kalau Allah yang menginginkan Seseorang meninggal itu Biasanya orang-orang yang baik Para nabi Para rasul Allah menginginkan Menginginkan Maksudnya Tapi Kalau untuk orang-orang sendiri Belum tentu Allah itu menginginkan Makanya orang-orang Makanya di dalam Di dalam ayat tersebut Dijelaskan ya Walatul gubi aidi Kumila tahluka Janganlah kamu menjerumuskan dirimu Dalam kebinasaan Kemudian Berikutnya adalah Wa'ashinu Dan berbuat baiklah Nah Disini sebenarnya ada Ayat ini Dengan ayat berikutnya ada Kalau disini itu Rata-rata orang itu Nanti dia akan Membunuh dirinya Dengan perbuatannya dia Masya Allah Kalau dia emosional Dia nanti matinya Bisa aja kanker Kalau emosional Matinya bisa aja Setruk Kalau emosional Matinya bisa aja gula Kalau emosional Matinya bisa Macem-macem Padahal sudah Diceritakan Dalam hadis nabi Itu kan sudah jelas Tapi kan jarang sekali Orang itu kan Membuktikan Apa sih kok Katanya Rasul itu Jangan marah Bagi musurga itu Apa sih maksudnya Kan hanya cerita Selama ini kan hanya cerita Nah saya mencoba Untuk Ada bukti Yang diizinkan oleh Allah Ta'ala Makanya Jangan marah Kalau marah Kamu bermasalah Banyak para dokter Banyak para Psyater Banyak sekali Yang menganjurkan Untuk tidak marah Kalau orang tersebut Sakit Banyak Cuma dia sendiri Tidak ngerti dalilnya Nah disini Dijelaskan Dengan sangat jelas sekali Bahwa kita orang Islam Bahwa Larangan marah itu Adalah dari Allah Larangan marah itu Juga dari Rasul Kenapa ngeyel Kan begitu Intinya itu Kenapa ngeyel Bukan masalah yang aneh Kenapa ngeyelnya itu Nah inilah yang harus kita ketahui Bahwasannya Kita harus belajar Untuk menjadikan Kan ada Kuangfusakum Walikum Naro Jagalah dirimu dan keluarga Dari api neraka Kalau memang ada seseorang Yang menjadikan anaknya sakit Kemudian menjadi seorang Anaknya meninggal Ya dia akan Menjawab nanti Di akhirat Gimana caranya Allah Saya gak tahu Kembali ke caranya Allah Mohon ampunan Mohon ampunan Mohon ampunan Terus-merus Silahkan Lanjutkan Biarlah Allah nanti Yang akan menghitung Kalau saya Saya yang memberikan Peringatan Saya yang memberikan Kejelasan Jangan berbangga Bahwa nanti Anak yang belum Akhil balik itu Meninggal Sebelum akhil balik Kemudian dia nanti Akan membawa Ayahnya ke surga Belum tentu Seperti itu Kalau memang Gak taunya Si ayahnya sendiri Atau ibunya sendiri Yang memasukkan Anaknya itu Kedalam kematian Itu harus diketahui Beda dengan Artinya Karena Allah Ta'ala Sangat beda Sekali Maksudnya disini Harus kita ketahui Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Manfaat Allah Baik Terima kasih banyak